Ibu Bapak, Sudara-sudara yang terkasih sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang maha kuasa hidup ini adalah milikmu dan pemberian yang boleh kami nikmati, karenanya ketika kami akan membaca Alkitab, kami mohon kuasa roh kudus menuntun kami untuk mendalami kekayaan firman. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, amin. Sudara-sudara yang terkasih, pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat Fasal 4 pada ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Imamat Fasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Ayat 13 berkata, Maka, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka, apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kema pertemuan, lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembeli di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kema pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya tujuh kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mesbah yang di hadapan Tuhan di dalam kema pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kema pertemuan. Segala lemak harus dihususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mesbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu ke luar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih selamat sore. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga secara virtual pada sore hari ini. Ada satu catatan penting ketika kita memperhatikan bacaan Alkitab dari kitab imamat. Khususnya ketika kita perhatikan imamat fasal 4. Ketika kita memahami tentang korban penghapus dosa. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Setiap orang melakukan pelanggaran. Termasuk ketika kita memperhatikan kitab kejadian fasal 3 memberikan informasi bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah melalui Nabi Musa memberikan satu pengajaran kepada orang-orang Israel agar mereka hidup dalam keteraturan ketika mereka masuk di tanah perjanjian. Bahkan jauh sebelum mereka masuk tanah perjanjian dalam perjalanan pengembaraan harus ada aturan yang jelas. Dan salah satunya adalah ketika mereka berada dalam arak-arakan menuju tanah perjanjian. Yang disampaikan di dalam bacaan Alkitab fasal 4 yang pertama kita lihat disini bahwa pada bagian ayat pertama dan ayat yang kedua. Disini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa katakan kepada orang Israel apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan. Ia memang melakukan salah satu daripadanya. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu. Seorang imam. Artinya kita lihat bahwa seorang imam ketika ia juga jatuh dalam pelanggaran yang tidak ia sengaja maka ia juga harus melakukan satu ritual yaitu ia harus menyediakan seekor lembu jantan. Lalu bagaimana dengan umat ketika mereka jatuh dalam dosa. Disini dikatakan bagian ayatnya yang ketiga belas sampai dengan ayat yang keempat belas. Hal yang sama juga dilakukan yaitu mereka harus menyediakan lembu jantan, lembu yang muda. Apa artinya yang mau dikatakan di dalam bacaan Alkitab hari ini bahwa mereka harus berada di dalam kekudusan karena itu yang diharapkan di dalam proses perjalanan kehidupan orang-orang Israel. Agama Israel kuno memberikan contoh bagaimana hal persembahan demikian rumitnya. Dan mereka lakukan itu dari waktu ke waktu dan mereka harus melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan karena itu merupakan satu kewajiban. Lalu persoalannya adalah bagaimana dengan kita sebagai gereja sekarang ini ketika kita tahu bahwa kita sering melakukan pelanggaran. Bahkan setiap kali para imam juga melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih kalau kita mau jujur dan kita belajar dari apa yang disampaikan di dalam kitab Ibrani fasalnya yang ke-10 pada bagian ayatnya yang ke-19 dikatakan. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabuir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni. Apa yang disampaikan di dalam kitab Ibrani fasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22 memberikan satu penegasan untuk kita. Bahwa ketika kita beribadah hal terutama adalah hubungan hati kita dengan Tuhan. Hal yang kedua ketika kita beribadah ketika kita menyembah Tuhan ketika kita mempersembahkan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik dari seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih kita jalani bersama. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kita kerjakan. Hanya itu yang kita bisa ungkapkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memampukan kita untuk tetap menjalani setiap kehendak dan rencananya. Kita tetap melakukan ritual penyembahan pujian bagi nama Tuhan. Karena keselamatan telah Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.